Rodin Asis dari pengurus IKUNA Sulawesi Selatan sedang ada di kantor BPPD Kabupaten Sidrap. Dengan kakak siapa? Nirwana. Nirwana. Dan ibu? Herni. Herni Sahat. Ya, San. Lagusin. Lagusin. Ini satu bidang ini? Tidak. Ya, ibu Nirwana. Iya. Nirwana sebagai? Saya sebagai pusdalom BPPD Kabupaten Sidrap. Ada informasi tentang lokasi yang terkena dampak, kemudian jumlah kakak, dan mungkin dampak kerugiannya bisa diceritakan? Jadi, pada hari Jumat, tanggal 3 Mei 2024, pukul 03.00 Wita, kami dapat laporan bahwa ada tiga kecamatan di Kabupaten Sidrap yang mengalami bencana banjir dan longsor. Nah, kemudian tiga kecamatan di Kabupaten Sidrap yang terdampak banjir dan longsor. Antara lain itu kecamatan 2 Pitwe, Pituriase dan Pituriawa. Nah, khusus untuk Pituriase itu ada bencana longsornya dan juga memakan korban jiwa. Jadi, di Pituriase, kecamatan Pituriase, Desa Belawae, ada satu jiwa meninggal. Atas nama Hakja, Pung Ali, jenis kelamin laki-laki, usia 60 tahun. Kemudian juga ada luka-luka di Desa Belawae. Atas nama Halmin, perempuan, 58 tahun. Dan Andi Ilmayani, perempuan, usia 24 tahun. Nah, jadi rekapannya total yang terdampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Sidrap yang terdampak itu, kecamatan 2 Pitwe ada 1.051 kakak yang terdampak, mengungsi 41 jiwa, 3 unit rumah rusak berat, dan 1 unit rumah rusak ringan. Untuk kecamatan Pituriase, ada sebanyak 1.155 kakak yang terdampak, mengungsi 371 jiwa, meninggal dunia 1 jiwa, luka 2 jiwa, 4 unit rumah rusak berat, dan 12 unit rumah rusak sedang. Kemudian ada juga infrastruktur yang rusak akibat terjangan banjir dan longsor itu, ada 5 jembatan rusak barat, 8 ruas jalan penghubung tertimbun longsor, dan 1 tiang listrik tumbang. Kemudian di kecamatan Pituriawa, ada 648 kakak yang terdampak, mengungsi 9 jiwa, 2 unit rumah rusak barat, 3 unit rumah rusak ringan, infrastrukturnya ada 2 jembatan, 1 jembatan terbawa arus, dan 1 jembatan rusak ringan. Oke, oke. Jin, ini kalau dihitung luas-luasannya, ada 3 kecamatan ya, kira-kira berapa hektare itu, ada perkiraan berapa luasan yang kena ada banjir? Kalau luas mungkin belum karena terhitung semua. Oke, sampai saat ini yang sudah bawa bantuan, ada yang drop di sini? Kebetulan belum ada, ada beberapa bantuan yang di-drop langsung di kecamatan Pituriawa. Di pos kecamatan di, itu yang paling ini ya. Oke, oke. Terima kasih banyak. Di kantor BPPT Kepatian Sidrak ditemani teman-teman dari pemerintah Kota Mangasar, ada Pak Kadis Perhubungan, Bapak Selandi Beragim, dan Bapak dari BPPT Sidrak ya, bidang logistik. Dan tadi sudah dijelaskan ke kita, bahwa ada 3 kecamatan terdampak, dan ibu-ibu di ruangan tadi menjelaskan bahwa memang bantuan juga, ada hal kan, kayaknya memang perlu dimaksimalkan ya, karena masih tanya ya. Ada nipuan orangnya yang terdampaknya. Kakak, itu 2.766. 2.766 kakak terdampak, dan ada mungkin sebagian yang sebagainya. Ya, terdampakannya. Iya, iya. Teman-teman sekalian, ini yang kami lakukan atas nama pemerintah Kota Mangasar, yang bekerjasama dengan pengurus Ika Ula Sulai Sulai Selatan, memasuk bantuan untuk Sidrak, dan Sidrak sudah terima tadi, dan nanti kita akan, secara simulusio, bertemu dengan Pak Sekta ya. Nanti kita akan bertemu di... Iya, pejabat. Pejabat.